Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Mulia Motor Mohon maaf teman-teman Subscribe dimana pun anda berada Saya sudah hampir 2 minggu tidak Mengupload video Tentang tutorial-tutorial sepeda motor Karena kan saya Punya kesibukan lain Jadi saya tidak sempat Mengupload video Ini saya akan baru Mengupload satu video Semoga teman-teman semua Baik dan sehat Semuanya Seperti halnya saya juga Di sini juga dalam keadaan sehat Ini teman-teman Ada winnya 100 cc Ini tadinya Ini bunyinya sangat berisik sekali ya Kertak-kertak-kertak di dalam mesin Saya periksa Arutnya sudah parah sekali ya Ini kita akan ganti road Saya sekarang ini In-living saja Saya akan melihatkan ini Bekerjaan saya Termasuk agak banyak juga ya Ini juga hari ini Karyawan gak masuk ini Aduh Gak pusing juga ini Nah ini Keren ya Sudah lama ya Keren ini sama saja dengan Supra Supra X 100 cc Sama win juga tadi Hampir sama ya Sudah 100 cc Ini motor ini Olinya tidak naik Olinya tidak jalan Ya Prediksi saya ini Di Tompa Oli Kita akan fokus di sini Kita akan lihat di sini nanti ya Kita akan periksa Apa penyebab Olinya tidak naik Ya Ini Kebetulan ini banyak motor kebun ya Karena saya juga ini Tinggal di daerah perkebunan ya Daerah pertanian Banyak motor kebun ini juga ya Nah ini Supra juga ya Ini sudah di Bikin seperti ini Ini Belum saya pegang ini Belum saya apa-apain ini ya Cuma saya lihat Ini juga belum saya ngarep ini Ini motor Katanya Tadi Ya meninggalkan pesan Katanya Moko Saya belum cepat Lihat Bikin seperti lihat Saya hanya pegang di sini Tadi Untuk wind Dan Saya akan periksa keren ini Oke Teman-teman Kita akan Buka dulu Baknya ya Saya percepat saja Jangan lama-lama ya Nanti bosan pula Nontonnya Nah ini teman-teman ya Teman-teman Keren Para Para pemula Para pemula Yang Belum tahu Posisi Oil pump-nya Atau pompa oli-nya Di mana Ini dia Ini saya akan tunjukkan Ini pompa oli-nya ya Pompa oli ini Mengambil putaran Dari Rantai keteng Di sebelah Magnet Dari rantai keteng Ini akan kita buka Sepertinya ini Sudah seringkali Dibuka ya Kelihatan sekali Dari Baut-bautnya Sudah Ini Sudah banyak Bekas bukulan Artinya Mungkin Sudah Buka Oke Teman-teman Kita lanjut Ke pembukaan Di Pompa Odenya Kita gunakan Saja Odenya Teman-teman Kita boleh ketok Sedikit Saja Begini Ini Untuk Cara mudah Karena ini Bautnya Sudah Diketok-ketok Jadi Kita Ketok-ketok Saja Seperti itu Diketok Oke Teman-teman Seperti ini Kita putar Di sini Apa mau diputar Atau tidak Karena tadi Bunyinya juga Sudah kasar Waduh Ini sangat Keras sekali Tidak mau Diputar Tidak mau Diputar Ini Artinya Ada Penyumpelan Kotoran Di Di gigi Pompa Olinya Di gigi Pompa Nanti Kita akan Buka Namun Sebelum itu Kita analisa Dulu Bila di sini Terjadi Kotoran Atau Masuknya Kotoran Artinya Kemungkinan Di filter Olinya Ada Kebocoran Oke Kita akan Periksa Di filter Oke Seperti ini Teman-teman Filter Olinya Sudah Kolong Inilah Akibatnya Teman-teman Teman-teman Subscribe Atau para Pemula Inilah Akibatnya Jadi Ini perlu Kita Perhatikan Bila Pompa Oli Itu Bermasalah Bila pompa Oli Itu Bermasalah Kita Harus Memeriksa Di Filternya Karena Oli Yang masuk Ke pompa Oli Itu Adalah Melewati Filter Bila Filter ini Bagus Kita Yakin Pompa Olinya Tidak Akan Bermasalah Nah Kenyataannya Seperti ini Pompa Olinya Ini Karena Disogok-sogok Dari Lobang Oli Di bawah Sini Banyak Kotoran Olinya Lambat Turunnya Disogok-sogok Dari bawah Akhirnya Merobek Pompa Oli Jadi Untuk Para pemula Saya ingatkan Bahwa Lobang Pompa Lobang Buang Oli Baut Yang 17 Ini Bila Terjadi Lambat Turun Oli Waktu Membukanya Jangan Disogok-sogok Karena Disitu Terletak Filter Olinya Oke Teman-teman Ini Permasalahannya Kita Buka Pompa Olinya Yang Apa Penyebab Keras Oke Oke Teman-teman Kita Langsung Buka Aja Sepertinya Memang Sudah Sering Dibuka Ini Pun Tidak Terlalu Kuat Seperti ini Teman-teman Kita Bisa Lihat Di gigi Ini Ya Disini Bisa kita Periksa Ini Bisa kita Buka Di dalam Di dalam Ini Kita Periksa Di setiap Gigi Seperti ini Nah Nah Ini Teman-teman Ini Ada Seperti Yang Menyangkut Seperti ini Ya Nah Itu Itulah Yang Menyangkut Sedikit Saja Sedikit Saja Di Pompa Oli Ini Tidak Bisa Ada Kotoran Sedikit Nah Itulah Yang Buat Yang Menyangkut Ada Kotoran Menempel Disini Seperti Bekas 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 Atau Serbuk Besi Menempel Disini Itulah Penyebabnya Teman-teman Jika Kita Tidak Temukan Disini Kemungkinan Dia Disini Nah Ini Juga Bisa Kita Buka Nah Seperti Ini Kemungkinan Di Dalam Sini Ada Kotoran Tuh Seperti Ini Kita Fokuskan Lagi Nah Seperti Di Dalam Sini Tuh Teman-teman Dalam Ler-ler Ini Ada Kotoran Ya Disitulah Itulah Kadangan Penyebab Digi Ini Tidak Mau Berputar Oke Tadi Sudah Kita Temukan Disini Artinya Disitu Oke Kita Akan Pasang Kembali Ini Harus Kita Yakitkan Bersih Teman-teman Jangan Ada Sedikit Kotoran Disini Tidak 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 Perlu Kita Isikan Pake Kompresor Pake Angin Tidak 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 Oke Benar-benar Bersih Tidak 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 Kita pasang kembali Oke teman-teman kita coba putar Nah ini mau Ini sudah mau diputar Ya sudah mau diputar Sangat lembut sekali Oke Kita akan lanjut ke pemasangan Nanti akan kita tes Terima kasih telah menonton Oh yeah Terima kasih telah menonton 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 Menonton Cara menonton Dan cara menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton